Masuk zona merah, kasus corona di Kudus meningkat 30 kali lipat. Kasus corona di Kudus, Jawa Tengah mengalami kenaikan yang cukup pesat dalam sepekan terakhir. Jodoh bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito mengatakan, ada dua tradisi yang disebut jadi biang kerok meningkatnya kasus corona di Kudus. Pertama, wisata religi berupa ziarah. Kedua, tradisi kupatan yang biasa digelar tujuh hari pasca lebaran. Kondisi ini juga diperparah dengan banyaknya tenaga kesehatan di sana yang saat ini telah menderita COVID-19 dan rumah sakit yang belum menerapkan secara tegas dan disiplin zonasi merah, kuning, dan hijau. Triase pasien COVID-19 dan non-COVID-19 serta keluarga pasien. Dari lonjakan kasus tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hal ini ditandai dengan peningkatan keterisian tempat tidur pasien COVID-19. Budi juga menerangkan pemicu terjadinya lonjakan peningkatan kasus COVID-19 di Kudus disebabkan kegiatan ziarah yang dilakukan di sana.